Hai semuanya balik lagi di Youtube channel aku dan aku bakalan sempatkan menjawab pertanyaan ini habis workout ya Kalau kalian ikutin grup, kalian pasti tau aku bajunya masih yang sama ini Oke aku mau jawab pertanyaan dulu nih Ini bundanya baru gabung di grup, welcome to the group Ini diet apa ya? Terus apa aja yang harus dikonsumsi dan apa aja yang gak boleh soalnya baru gabung Oke, di grup aku udah share cukup lama banget Jadi memang kalian harus cari di topik itu hashtagnya diet sehat Kalian boleh baca pola makan yang aku share disana, informasi diet yang sehat itu seperti apa Jadi aku lebih orang yang melakukan diet fleksibel Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, situasi masing-masing, menyesuaikan fisik masing-masing Jadi gak ada istilah yang kalian gak boleh makan ABCD atau kalian harus makan ABCD aja Enggak, tapi lebih mengetahui kira-kira pilihan makanan A, makanan B, kira-kira mana nih makanan yang lebih tinggi nutrisi Mana nih makanan yang lebih mengenyangkan dan lebih bagus untuk tubuh aku gitu Nah, itu yang perlu kita lakukan Jadi kita mengedukasi diri kita untuk tahu makanan apa aja yang lebih baik dibanding dengan makanan yang lainnya Tapi bukan berarti makanan ABCD mengelompokkan makanan-makanan tertentu Oh, itu gak baik Sebenarnya bukan gak baik, makan gorengan, makan yang tinggi lula Sebenarnya itu baik-baik aja, oke-oke aja kalau kita tahu porsinya Sayangnya kita terlalu, apa ya Gak bisa kontrol diri menjadi kebiasaan setiap hari Mungkin dari pagi udah makan gorengan Siang atau sore makan gorengan lagi Ditambah lagi nanti malam Makan dessert atau yang manis-manis Jadi bener-bener yang berlebihan Dan itu yang menyebabkan kita overweight atau gemuk gitu Tapi kalau kita bisa belajar mengontrol, tahu, mengkombinasi makanan-makanan ini Dan memilih kira-kira keseharian Pola hidupnya, lifestylenya, seperti apa Makanan apa aja sih yang diprioritaskan Jadi aku lebih melakukan diet seperti itu atau diet fleksibel Jadi gak ada istilah makanan apa aja yang harus dimakan Dan makanan apa aja yang harus dihindari Yang gak ada sama sekali Tapi edukasi diri kalian Tahu apa yang mudah didapat di sekitar kalian Makanan yang lebih tinggi nutrisi Yang lebih terjangkau Dan itu yang harus kalian sesuaikan So, jadi itu dia penjelasannya Semoga pertanyaannya sudah terjawab Dan kalau kalian ada pertanyaan Kalian boleh share di grup Nanti aku bakalan coba jawab dan beri penjelasan Lewat video seperti ini So, thank you See you in the next video